Seorang pengendara motor tewas tertipa pohon cemara saat melintas di jalan pariwisata pantai panjang kota Bengkulu. Pohon tumbang terjadi saat angin kencang melanda wilayah kota Bengkulu. Saat peristiwa tersebut, seorang pengendara melintas dan tertimpa pohon tersebut sehingga mengakibatkan tewas seketika. Untuk mengevakuasi korban, petugas gabungan harus menggunakan alat berat. Udah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, kota Bengkulu. Terjadi dua kali ya, yang satu di dekat sampai panjang, itu ibu-ibu yang dengan anak kecil bayi, tapi Alhamdulillah hanya buka recet dengan ibu-ibunya itu tidak bocor. Dan ini yang kedua, yang mengakibatkan tersebut menjadinya pengendara motor. Kita harapkan kepada masyarakat sih memang dalam keadaan situasi yang angin kencang ini, untuk mengurangi, mengurangi, mengunjungi pantai. Terima kasih telah menonton!